itu dengan setan ya punya perjanjian punya perjanjian dia ini Bismillahurrahmanirrahim Allahumma salli ala syaidina Muhammad wa ala li syaidina Muhammad allahu akbar kita kepong PRT di sini ya hadapi kamu nggak bisa lari kemana-mana sekarang eh kamu nggak akan bisa lari kemana-mana kamu bertobat nggak Atau saya hancurkan cepat Bismillahurrahmanirrahim Allahumma salli ala syaidina Muhammad wa ala li syaidina Muhammad Allahumma salli ala syaidina Muhammad wa ala li syaidina Muhammad wah indah pemandang ini hutannya lebat sekali ramein-ramein hutannya ini sahabat-sahabat lebat sekali ya jadi pada siang hari ini Kangian Guru akan patroli lagi sahabat-sahabat di hutan ini katanya ada ritual-ritual babi ngepet ya sahabat-sahabat ya tapi tim Kangian Guru sudah berpencar tadi kalau ada apa-apa tim Kangian Guru nelpon katanya seperti itu ya ini kita tunggu dulu takut ada yang lihat apa mahluk babi jadi-jadian di sini maka dari tim Kangian Guru mudah-mudahan ada yang cepat bisa menghubungi Kangian Guru ini kan sinyal bagus ya untungnya ada sinyal ya makanya kita bisa untuk mencari informasi yang tepat ayo kameraman kita coba jalan-jalan aja dulu sini kita cari dulu intinya gitu kameraman terlalu kameraman Oh ini ada ini nelpon-nelpon PRT-PRT nelfon PRT ya PRT nelfon ya sahabat-sahabat tari dulu RT nelfon Halo assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Pak RT dimana Pak RT ini Kangian saya melihat babi ngepet ini berkeluaran di kebun warga Oh ada babi jadi-jadian di kebun warga betul sekali di sebelah mana ini di sebelah mana PRT di sebelah mana pokoknya sebelah warga atas memang Mangudin tuh kebun Mangudin di kebun Mangudin ya berarti ada-ada babi jadi-jadian yaudah sekarang perhatikan aja PRT ya saya akan segera langsung meluncur ke situ tunggu aja jangan bertindak kegabah ya jangan main serang-serang sendiri ya tunggu saya ya PRT ya yaudah PRT tunggu aja yuk Waalaikumsalam kita lari kemana lari di sebelah mana terus lari kemana gimana PRT Astaga ada-ada ada-ada ada makasih bila semuanya disini takutnya dia mengetahui dari kabur Astagfirullah betul-betul itu Oh ini bener ini ini gua gak beres ini babi ngepet ini babi jadi-jadian ini waduh tenang-benang PRT ya coba telpon warga yang lain ya telpon aja warga yang lain suruh kumpul ke sini ya ya ditunggu disini kemen-mengin ya kita pantau aja dulu sih enggak papa telpon aja sekarang telpon aja telpon aja langsung panggil warga-warga yang lain biar kita kepung langsung nantinya kan gitu kayak disini semua ya ya wah sati-ati halo Kang Akman dimana Kang Akman oh iya 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 Kang Akman kebetulan sekali kalau disitu ya di gardu banyak kan tolong kesini ya ke daerah kebun Mangudin tau kan nah iya betul-betul-betul itu saya disini sama Kang Ian Guru disini menemukan babi ngepet jadi-jadian ini ada di kebun Mangudin saya lagi bersama Kang Ian Guru ini lagi memantau dia tolong Kang Akman beritahu warga ya adanya berapa disitu tolong kesini gitu kan minta pertolongan ya ya baik-baik-baik udah kesini ada orang berapa ada orang 4 orang 4 5 berarti disana 6 berarti kita orang berapa 12 ya yaudah sekarang kita pandu aja dulu kameran-kameran maju sini kameran-kameran maju-maju intip dulu-intip dulu astagfirullah saya juga ngintip dari sini nih hati-hati soalnya kalau dia mengetahui takutnya dia nyelari lagi ataupun menghilang gitu kan betul kita coba telusuri sarang dia ini dimana gitu betul 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 sarang dia ini dimana jangan sampai kita lolos lagi gitu kan pasti dia disarang itu pasti ada istilahnya kuncennya iya dukunnya betul 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 makanya saya intip aja gitu saya juga gak mau gagabah gitu kan hati-hati hati-hati biarkan aja dulu kita intip aja dulu intip aja dulu sambil nunggu warga yang lain ya iya iya karena mahluk yang seperti ini kalau kita apa kita pantau dan kita datang yang akan kabur kabur yang tak ditetapkan dia menghilang gitu saya sudah mencari dia ini terutama dia saya pengen tau nih dia ini dimana sarangnya gitu kan betul 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 astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullahaladzim subhanallah tenangkan aja dulu astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ini di kamera mencoba kita bacakan suatu doa kamerawan maju 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 dulu maju dulu maju dulu maju dulu maju dulu maju dulu hati-hati hati-hati intip aja dulu intip dulu aja intip aja dulu intip aja dulu hati-hati-hati kameraman hati-hati pegang pegang kameraman bismillahirrahmanirrahim asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullahaladzim assolih ala syaidina muhammad wa ala lisa dina muhammad kemana kemana maju lagi maju lagi maju lagi maju lagi maju lagi maju lagi maju 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 dari sini dari sini dari sini udah stop ada kelihatan ya astaburullahaladzim 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 partai-partai-partai-partai itu ada di belakang aduh ini gimana kita itu ada lagi pokoknya kita menunggu sampai warga datang ya aduh dia ini mengetahui atau tidak ini insya Allah gak akan mengetahui sih pentas di warga setempat banyak hilang uang ini itu penyakitnya masalahnya coba Pak RT ya Pak RT serang aja gak apa-apa bismillah ya saya pantau dari sini kalau terjadi apa-apa saya akan maju hati-hati partai astaburullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli ala syaidina muhammad wa ala ali syaidina muhammad disini kami menyediakan suatu produk air zam-zam air zam-zam ini yang sudah didoakan yang sudah diashma dan dirukiah insya Allah bisa mengatasi berbagai macam penyakit mudah-mudahan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat meminum air jam-jam ini penyakit yang anda derita semoga disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengobati penyakit berbagai macam penyakit medis maupun non-medis siat jamu bunyit asam ini untuk mengobati setruk yang kedua untuk pengobatan batuk menahun dan yang ketiga untuk tahan lama hubungan suami istri yang keempat untuk mengobati lumpur total yang kelima untuk mengobati kencin manis dan yang keenam untuk mengobati ambeyan yang ketujuh untuk mengobati lambung yang kedelapan untuk mengobati usus buntu dan untuk mengobati jantung dan sini juga bisa untuk mengobati paru-paru dan yang kesembilan untuk mengobati mata yang sudah rabun yang kesepuluh untuk mengobati rematik untuk mengobati urap sarah kecepit dan untuk mengobati orang yang terkena gangguan jiwa dan yang ketiga belas untuk mengobati gula darah untuk mengobati telinga kurang pendengaran dan yang kelima belas untuk mengobati terkena gangguan sihir santet tenu guna-guna tolawat al-badar al-laduni dan disini juga kami menyediakan madu ruqiyah madu ini sudah di asma dan sudah di ruqiyah khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit harga murah meriah kemana itu hilangnya hilang lagi perte aduh merih banget ya cepat banget hilangnya astagfirullahaladzim Allah suara apa itu gaya suara anjing menggunggung apa bismillah wakman 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 astagfirullahaladzim 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 ya Allah ini babi dari jadian bener-bener ini ayo PRT kita serang aja kepung aja langsung gak apa-apa sambil nunggu warga siapa siapa kamu kamu siapa siapa kamu siapa saya gak akan takut saya tahu kamu itu siluman kamu adalah babi jadi-jadian kan bertobat kamu atau saya hancurkan saya gak main-main saya akan hancurkan kamu kalau kamu gak mau bertobat ya jangan salahkan saya kalau kamu saya lumpuhkan akan kamu nanti dihancurkan apa dihakimi oleh warga nantinya eh pasti ini manusia kamu manusia saya tahu jujur aja soalnya saya lihat dari kerah bajunya iya itu itu manusia sahabat-sahabat ini manusia yang memuja iblis atau yang bersekutu dengan setan punya perjanjian punya perjanjian dia ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli sa'idina muhammad wa ala li sa'idina muhammad Allahu akbar Allahu akbar kita kepung PRT di sini ya kamu gak akan bisa lari kemana-mana sekarang kamu gak akan bisa lari kemana-mana kamu bertobat gak atau saya hancurkan cepat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli sa'idina muhammad wa ala li sa'idina muhammad Allahumma salli la sa'idina muhammad wa ala li sa'idina muhammad jawab kamu siapa eh kamu siapa jawab jawab cepat jawab siapa ayo jawab kamu siapa siapa kamu kamu meresahkan warga sekitar di sini saya tahu kamu itu babi jadi-jadian kan ini ini meresahkan warga sekitar ini orang-orang pada hilang ikirai uang ini gara-gara ini Bismillahirrahmanirrahim a'udhu billahi minasya adil raja Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sa'idina muhammad wa ala shayy Allah akbar Allah akbar Allah akbar a'udhu billahi minasya yaitan raja bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamina rahmanirrahim malik ya midin iya kan ambadu ayya kan asda'a mirin surat al-mustaqim syurad al-ladih na'anamda alayhim wa'iril ma'adhu ya alayhim walabto'lim udah lumpuh warga dimana sekarang sekarang itu disana ada kain hitam ambil kita bungkus dengan kain hitam kita sempurnakan jadi manusia sahabat-sahabat ya sahabat-sahabat subscribe dulu channel Kangian Guru Kangian Guru akan merubah makhluk ini jadi-jadian akan menjadi makhluk manusia ya akan menjadi manusia sahabat-sahabat insya Allah ini sudah kita tumbangkan biarkan nanti kita tanya asal-usulnya dia dari mana sahabat-sahabat ya kita tanya asal-usul dia dari mana nanti kita akan telusuri kalau memang ada dukunnya yang mengendalikan dia nanti kita datang langsung dukun babi ngepet itu sahabat-sahabat ya oke astagfirullahaladzim buat sahabat-sahabat dimanapun berada intinya hindari-hindari yang namanya kemusrikan kesesatan sesusah apapun hidup kita semiskin apapun hidup kita jangan sampai kita mengambil jalan yang seperti ini atau bersekutu dengan syaitan karena itu akan dilaknat oleh Allah ada tutup aja tutup aja tutup tutup biarkan kita akan sempurnakan kita baca doa dulu aja disini alhamdulillahimina syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syaidina Muhammad wa ala ala syaidina Muhammad Allahumma salli ala syaidina Muhammad wa ala ala syaidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad insyaallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa ashhabihi wajwajihi wawliyadihi wadriyati wa ahli albaytil kirim sya'u lillahi lahummal fatihah alhamdulillahimina syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Muhammad Hancurkanlah kekuatan orang ini, Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Biarkan, biarkan Ini sudah berubah menjadi manusia, sahabat-sahabat ya Ini sudah berubah menjadi manusia Buka aja Pak RT, nggak apa-apa Astagfirullahaladzim Ini nggak ada ini Saya kena ini warga kampung sebelah ini Ini warga Pak RT ini Bukan, kampung sebelah ini Kampung sebelah ya Astagfirullahaladzim Ini kenapa jadi seperti ini Coba dibangunkan aja Saya jadi normal kembali Apa yang Bapak lakukan? Saya tanya Apa yang Bapak lakukan tadi? Saya nyupang Nyupang Astagfirullahaladzim Kenapa Bapak berani-beraninya bersekutu dengan syaitan? Tidak ada pilihan lagi Astagfirullahaladzim Pak Sesusah apapun hidup kita Semiskin apapun diri kita di dunia ini Janganlah kita sampai bersekutu dengan syaitan Betul, betul Karena yang ada akan membelangsakan Atau menyesatkan diri Anda Ya Maka yang ada nanti keturunan Anda Jadi susah melarat seumur-umur Mau nggak? Tidak mau Ya makanya itu Jangan melakukan seperti ini Ya? Saya terpaksa sebetulnya Terpaksa seperti apa? Terlilip utang gede Terlilip berdoa saja kepada Allah Mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik Jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang musrik Saya minjem ke tetangga Tidak di Tidak ngasih Iya tidak ngasih Tidak dipercaya Minjem ke bank saya Tidak punya sertifikat tanah Hidup pun Ya numpang di kontrakan Ini jalan satu-satunya menurut Anda? Iya Ini tidak baik Pak Saya sudah buntu benar Sudah buntu Saya tidak ada jalan lain Selain saya Kayak gini Ini perbuatan yang sudah menyimpang Di jalur agama ini ya Memang Ya memang Tapi kan Saya mau gimana lagi Betul Sekarang bertopat saja Sekarang saya tanya kepada Bapak Dimana lokasi dukun yang Apa? Bisa membuat Anda begini? Kamu tahu? Tahu Di Gunung Batok Di Gunung Batok? Iya Saya disitu suruh Bertapa selama seminggu Satu minggu Anda bertapa? Iya Saya bertapa satu minggu Terus bawa sajen Bawa kambing Yang selanjutnya itu Saya bawa anak Astagfirullahaladzim Ini seperti penghasilan kamu ini Menjadi babing ngepet Kamu akan bagi dua Sama dukun tersebut? Iya Astagfirullahaladzim Jadi Ancur terlanjur begini juga Makanya Anak saya juga Terus kehidupan Anda Hidupan Anda setelah ini Gimana kehidupan Anda? Ngetahu Saya bingung Ini intinya Gini aja Sekarang apalagi Kerjaan susah Saya mau ngapain Makan kan harus Maksudnya kan Kita doang yang tahu nih ya Kita jangan sampai Tahu warga sekitar Ini warga Saya juga Suruh saya pulang lagi lah Intinya ya Iya Karena kalau sampai mengetahui Ini jadi Gunjingan orang lain loh Iya Kasian Jadi kita harus bisa Menyembunyikan lah Intinya rahasia Tapi dengan satu syarat ya Kamu jangan sampai Mengulangi perbuatan Yang seperti ini lagi ya Karena kasian keluarga kamu Nantinya di rumah Apalagi anak kamu Nantinya jadi Tumbal Audhu billahi min dalik Jangan dilakukan Yang seperti itu ya Intinya Sekarang bertobat Bertobat kepada Allah Itu tiap 3 bulan sekali Itu minta tumbal Astagfirullah Kamu sudah menumbangkan Berapa orang Baru satu anak Baru satu Makanya ini juga baru Saya baru Jangan Jangan sampai Aduh ya Allah Ya udah Nantinya buat sahabat-sahabat Dimanapun berada Jangan sampai kita Mengikuti-mengikuti Atau bersekutu Dengan syaitan Karena yang rugi adalah Diri anda sendiri Sahabat-sahabat ya Disini kami cuma Mau mengingatkan Disini kami cuma Mau mengedukasi Kepada masyarakat Sesusah apapun hidup kita Semiskin apapun hidup kita Jangan sampai Bersekutu dengan syaitan Perbaiki diri kita Perbaiki keimanan kita Tambah ketahui dan kita Kepada Allah Banyaklah berdoa Bekerja keras Maka insya Allah Allah akan memberikan Suatu kesuksesan dunia akhirat Ini seperti itu sahabat-sahabat ya Oke mungkin Matikan aja dulu kameramen Kita akan urus Bapak ini dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh